Sebelumnya, terima salam dharma dari saya, Om Aminastu, Namo Buddhaya. Nama saya Reviana Martina dari Fyarah Fajrabur Minun Santara. Saya akan menceritakan tentang boneka kecil dari kayu. Cerita ini diambil dari buku secun yang sudah ditranslate dari yajasan Buddha Taten yang berjudul Sebuah Jalan Menuju Terang. Di sini ada pengusaha, pengusaha yang kaya raya. Dia itu bertemu dengan secun dan dia bilang, saya dengar-dengar dari orang kalau secun itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dan tiba-tiba saat di kuanting dia bisa langsung berdiri dan berjalan. Secun itu, sorry. Pertanyaan pengusaha itu menanya sama secun, gimana sih caranya, kok kasih tahu dong, kok bisa anak itu bisa berjalan lagi? Nah, akhirnya secun bercerita sampai akhir. Dan ternyata dalam pertanyaan si pengusaha itu, dia ingin memohon kepada secun untuk menyembuhkan istrinya yang lumpuh itu. Nah, secun gak langsung menjawab, iya atau tidak gitu. Tapi dia berpikir dulu. Dia meramal dulu, meramal, 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 meramal bahwa dia itu ternyata pengusaha itu... Ah, mau minta bantuan ke darah seharian itu, ah, apa namanya? Sampai jumpa di video selanjutnya.